hai oke guys buat kalian ini yang lagi misalnya lagi masak terus panik kebakaran jangan disiram air seperti ini nah bagaimana cara memadamkan api yang benar nih eh khususnya buat istri gua juga nih di rumah nih kalau lagi masak terus kebakaran ditinggalkan gosong kayak kemarin tuh sempat kebakaran nah ini adalah ide yang bagus